Tim investigasi telah diterjunkan untuk mengusut bentrok Brimob dengan polisi di Kota Tual. Kapitumas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminullah, saat ditemui Tribunabon.com di ruang kerjanya, mengaku saat ini tim dari Mafeas Polri dan Ma Polda Maluku telah berada di Kota Tual untuk mengusut kasus tersebut. Adapun tim dari Polda Maluku yang telah berada di Kota Tual, salah satunya adalah Komandan Satuan Brimob Polda Maluku, Kombes Pol Dostan Mateus Siregar. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Jendral Louis Wartawan Tribunabon yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, Rekan Jendral. Terima kasih Rekan Yustina. Tribuners dapat kami laporkan bahwa tim investigasi telah diterjunkan untuk mengusut tuntas bentrok yang terjadi antara Brimob dengan polisi di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kabupaten Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Minula saat ditemui Tribunamu.com di ruang kerjanya yang mengaku bahwa saat ini tim dari Mabes Polri dan Ma Polda Maluku telah berada di Kota Tual untuk mengusut kasus tersebut. Adapun dari tim dari Polda Maluku yang telah berada di Kota Tual kemarin, Salah satunya adalah Komandan Satuan Brimob Polda Maluku, Kombes Pol Dostan Mateus Siregar. Sementara untuk tim dari Mabes Polri, yakni Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Iljen Pol Abdul Karim. Meski begitu, dirinya belum bisa menjelaskan penyebab utama dan dampak dari kejadian tersebut. Menurutnya, hasil investigasi nanti akan diumumkan setelah mendapat informasi langsung dari tim yang turun ke TKP. Selanjutnya, saat ini Kota Tual terpantau aman dan kondusif. Warga pun sudah menjalankan aktivitas kembali seperti sediakala. Terima kasih kembali kepada Rekan Yusina di studio. Terima kasih Rekan Jendral Lewis, Wartawan Tribunan Bonatas, laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. World Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.